Terima kasih 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 Setelah tercampur rata Masukkan adonan Kedalam Kuali yang berisi minyak panas Lalu diratakan Tunggu hingga matang Jangan lupa dibalik ya teman-teman Setelah martabaknya matang Lalu kita taruh ke piring Lalu kita taruh ke piring Dapat dipotong Dan disajikan dengan toh sambal Nah teman-teman Hasil masakan dari raja Harta bak telur Selamat mencoba di rumah ya